Halo Sobat Radius, kembali lagi ke channel Radius Electric. Hari ini kita bakal unboxing dan comparing dua tipe dari alat patroli guard atau alat sistem patroli dari suatu brand yaitu JWM. Sebelumnya, apa itu JWM? JWM adalah alat patroli yang digunakan untuk memantau kegiatan dari staff security yang melakukan patroli. Simpelnya, alat ini dapat membantu manajemen atau supervisor untuk memantau dan memastikan apakah petugas yang ditugaskan untuk berpatroli sudah berpatroli sesuai dengan titik-titik yang sudah diatur sebelumnya sesuai dengan jadwal atau tidak. Oke, langsung aja kita unboxing untuk JWM tipe yang pertama yaitu WM 5000 V5. Oke, yang pertama kita bakal unboxing untuk tipe WM 5000 V5. Jadi ini boxnya, dan di samping kanan ini ada tipenya ya, WM 5000 V5. Langsung aja kita unboxing. Di sini juga ada semacam bubble wrapnya ya. Oke, yang pertama kita dapat unit reader-nya. Ini sebagai alat pembaca dari ID tag-nya nanti. Lalu di sini kita juga dapat holster atau cache untuk unit reader-nya. Jadi dipakainya itu kayak gini. Nah, kalau udah dipakai holster-nya, kita bisa menyematkan readernya itu kayak di saku, di lubang gesper, dan sebagainya. Walaupun readernya ini udah dipakaikan cache, tapi ini gak menghalangi pembacaan ID tag. Karena untuk berkomunikasinya itu sudah menggunakan teknologi RFID. Selanjutnya kita dapat... Yang kuning ini tuh guard ID tag atau ID untuk penjaga atau petugasnya. Dan kalau yang hitam ini checkpoint tag atau ID untuk lokasi patrolinya. Untuk meletakkan checkpoint tag-nya ini bisa ditempel menggunakan double tip atau juga bisa dipaku di titik-titik yang harus dipatrolikan oleh petugas nantinya. Oh ya, di sini juga kita udah dapet 5 guard ID dan juga 10 checkpoint. Terus ini ada charger dan juga USB magnetic cable. Jadi untuk kabel USB-nya itu pake konektor Pogo pin dan terdapat magnet di ujung kabel dan juga readernya. Jadi kalau mau koneksiin kabel ke readernya, arahnya masih salah, itu mereka bakal tolak-menolak kayak magnet kutub utara dengan utara atau selatan dengan selatan. Tapi kalau arahnya udah benar, mereka bakal tarik-menarik kayak gini. Di sini juga sebenarnya JWM udah kasih tanda arah yang benernya ya. Selanjutnya di sini juga ada user manualnya. Dan juga CD untuk software patrol management systemnya. Jadi nanti untuk pengaturan jadwal patrol, guard yang bertugas, dan sebagainya itu diatur di software ini. Dan software-nya itu ada di dalam CD ini yang bisa langsung di-install di komputer ataupun laptop. Oke, selanjutnya juga di sini udah ada user manual. Di sini dijelaskan apa itu guard tour system, lalu aplikasinya untuk apa aja, seperti untuk sistem patrol gudang atau peminjaman mobil. Dan sebagainya. Lalu di sini juga ada working prompt dari LED-nya. Seperti kalau ada solid red light atau lampu berwarna merah di readernya itu, tandanya reader sedang charging. Lalu untuk solid green light atau lampu berwarna hijau, tandanya reader sudah full charge. Terus one vibration with one flash of blue light, atau saat terdapat cahaya warna biru pada reader, artinya reading is successful, atau reader berhasil membaca tag, dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini juga ada technical information, seperti fisik readernya itu dari metal yang dilapisi lagi bahan silikon. Lalu di sini juga ada ukuran dimensinya berapa, beratnya berapa. Nah, di sini juga disebutkan bahwa tag reading-nya itu menggunakan teknologi RFID, jadi komunikasinya itu menggunakan gelombang radio. Di sini juga disebutkan kalau jarak pembacaannya itu 3-5 cm. Operating temperaturnya itu sekian, dan untuk storage capacity-nya, reader ini dapat membaca dan menyimpan sampai dengan 60.000 data pembacaan. Di sini juga ada IP rating-nya, yaitu IP67, yang artinya itu alat ini dash-proof dan waterproof, tapi untuk tingkatan tertentu saja. Terus di sini juga ada macam-macam RFID tags, jadi tag-nya itu selain yang ini, juga ada macam-macam, tapi untuk fungsinya kurang lebih sama. Oke, kurang lebih itu informasi yang dijelaskan di user manualnya. Oke, selanjutnya kita bakal unboxing JWM tipe WM5000V8. Jadi ini box-nya ya. Untuk tampilan box-nya sama seperti WM5000V5 tadi, dan di samping kanan ini juga udah tertulis tipenya. Langsung aja kita unboxing. Kurang lebih sama lah ya sama tipe V5 tadi untuk packaging-nya. Yang pertama ini ada unit readernya. Untuk tipe V8 ini juga sama ya, menggunakan konektor Pogo pin dan magnet di ujungnya. Dan untuk mengkoneksikan kabel USB dengan readernya, arahnya juga harus sesuai. Kalau dari unit readernya ini, perbedaan yang sangat terlihat dari tipe V8 dan V5 itu, V8 terdapat display, sedangkan tadi V5 interface-nya itu hanya lampu LED. Oke, ini untuk unit readernya. Lalu disini juga sama ya, dapet guard ID 5, checkpoint 10. Disini juga terdapat charger dan kabel USB. Dan disini juga sama ya, magnetic USB cable. Lalu disini terdapat holster atau cash untuk readernya. Dan ini juga kalau udah dipasang di readernya, kayak gini. Walaupun hosternya dipasang juga gak menghalangi untuk reading tag ya. Terakhir ada CD untuk install software dan juga user manualnya. Untuk software-nya sendiri, software yang digunakan itu sama ya, antara V8 dan V5. Ya, disini ada user manualnya. Kurang lebih sama ya, disini ada pengenalan dari sistemnya, apa itu guard tour system, dan aplikasinya untuk apa aja. Nah, yang membedakan lagi antara V5 dan V8 itu, V8 ada download station-nya, yaitu WM5000-T8, untuk komunikasi dan transfer data dari hasil pembacaan readernya. Jadi, untuk tipe V8 ini, kita bisa transfer data secara wireless atau near-kabel menggunakan download station tipe WM5000-T8 ini. Oke. Nah, ini download station-nya. Disini juga ada spesifikasi dari download station. Terus, disini juga ada event wallet. Jadi, fungsinya itu sebagai penanda jika pada suatu lokasi checkpoint terjadi kejadian-kejadian tertentu, seperti misal pintu terbuka, lampu menyala. Jadi, nanti setelah scanning atau reading checkpoint, scan juga event tag-nya. Event wallet ini opsional ya, jadi bisa dibeli secara terpisah. Lalu, disini juga ada keterangan status indication dari display pada readernya, seperti jika berhasil membaca tag di display, akan tampil indikator reading. lalu, jika daya mau habis, akan ada indikator low power dan sebagainya. Pada tipe V8 ini, terdapat dua semacam tombol pada display-nya, yaitu tombol function dan flashlight. tombol function ini untuk startup reader. Jadi, kita bisa tekan tombolnya selama kurang lebih dua detik untuk menyalakan reader. Dan disini terdapat keterangan tipe reader, informasi device number, total data terbaca, informasi waktu dari internal clock-nya, temperatur dalam celcius, dan juga kompas atau aramat angin. Pada display-nya juga terdapat tombol fungsi flashlight atau center. Dan untuk menyalakannya juga sama ya, dengan cara menekan tombol center ini selama kurang lebih dua detik. Oke, jadi ini udah nyala centernya. Lalu, untuk mematikan lampunya itu, juga ditekan lagi selama dua detik. Oke, yang terakhir ini untuk tipe WM5000T8. Jadi, tipe T8 ini untuk base station atau download station, dan tipe ini hanya compatible dengan tipe V8 ya. Dari box-nya sendiri, sama ya seperti tipe V5 dan V8. Tapi pada box T8 ini, nggak ada keterangan tipenya ya. Oke, jadi pertama kita dapat base station atau download station-nya. Seperti ini. Lalu, di sini juga kita dapat kabel USB untuk mengkoneksikan download station dengan komputer atau laptop. Nah, di sini juga terdapat beberapa lampu indikator, seperti indikator power, yang menandakan download station ini sudah terhubung ke komputer, dan dapat digunakan untuk transfer data dari reader V8 secara wireless. Yang kedua, yaitu indikator bahwa download station ini sedang transfer data dari reader ke komputer. Oke, sekarang kita bakal uji waterproof dari kedua tipe readernya sesuai dengan klaim dari JWM ini bahwa kedua alat ini itu IP67. di sini juga, di sini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita bakal uji drop roofnya Jadi kesimpulannya secara garis besar, cara kerja kedua alat ini itu sama ya Yang mungkin perbedaan yang cukup signifikan ada di cara mengkoneksikan readernya untuk transfer data Dimana untuk tipe V8 ini bisa dikoneksikan secara wireless dengan bantuan download station yaitu WM5000T8 Dan untuk tipe V8 ini terdapat display yang mana dari display ini kita bisa mendapatkan informasi waktu, suhu, dan kompas atau arah mata angin Sekian video untuk unboxing dan comparing dua tipe JWM yaitu WM5000V5 dan 5000V8 Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya